Ya, selamat datang di podcast Besok Limur! Yes, oke. Wah, ada lesnya. Ya, ini adalah podcast pertama dari Semanpel TV. Sebelum kita masukkan lebih dalam tentang podcast Besok Limur ini, Tak Kenal Makata Sayang. Itu kita harus kenalan dulu ya? Iya, tentu. Tak Kenal Makata Sayang. Tak Sayang Makata? Cinta. Tak Kenal. Oh, tak Kenal. Oke, berarti saya salah ya. Oke, disini kita akan memperkenalkan diri. Ada apa saja nih di Semanpel TV ini. Ya, sebelum kita masuk ke dalam sana, kita perkenalkan diri dulu. Saya Julian, saya selaku host dari podcast Besok Limur, Dan tentunya nanti akan ada channel-channel yang lainnya, Akan nanti kita jelaskan ya. Dan dengan teman saya disini, partner saya. Saya sebagai narasumber. Narasumber untuk episode zero. Zero, zero atau nol kita ya. Ini pertama kalinya. Oke, kita ngebahas. Namanya siapa Kak? Oh iya, sampai lupa nih. Untung tadi NMTG sudah dicopot saya. Karena akan terlihat ya oleh harayak lamai. Oke, mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Nokta. Mungkin disini sudah tidak asing lagi sih. Karena sebagai penghuni lama ya. Kalau stok lama mungkin ya. Stok lama. Jadi pasti pada mengenal sih. Kalau untuk siswa-siswa Semanpel. Selain itu, kita langsung aja deh Kak Jul. Kita langsung aja ya. Saya manggilnya Kak Opa aja ya. Kak Opa, biar lebih akrab. Iya, biar lebih akrab dong. Seperti Kakak dan Adi. Dan Adi. Berarti kita tidak jauh beda dong. Tidak jauh beda, tenang. Tidak jauh beda. Entah saya yang ketua. Ketua itu. Oke. Ternyata cukup asik juga ya. Kita dibuka dengan banyak tawa. Kita akan menjelaskan dulu dengan podcast besok. Libur. Libur. Biar ceria dong. Iya. Karena program ini juga selain disini nanti ada program untuk pendidikan. Kita juga membahas mengenai kegiatan-kegiatan sekolah ya. Tentunya juga harus tadi. Dengan ceria. Iya, tentu. Ada apa saja sih Kak Joel di dalamnya. Oke, kita kenalan dulu ya. Nah, podcast besok libur ini di prakar saya atau channelnya ini dari Smanpel TV. Smanpel TV. Iya. Smanpel TV ini adalah SMA Negeri Satu Plaret. Kebanggaan dari Purwakarta, Jawa Barat. Luar biasa. Luar biasa. Nah, podcast besok libur ini juga punya beberapa program unggulan lainnya. Selain hanya podcast saja. Ada namanya Sudut Muram. Wah, sepertinya sudah mendengarnya juga sudah. Sudut Muram. Wah, jangan-jangan kerasukan ya. Iya. Nanti kita akan bertemu dengan saudara saya di sana, di Sudut Muram ini. Sudut itu? Sudut yang mana saja? Kok saya jadi merinding? Sudut Muram ini nanti kita akan membahas tentang hal-hal supranatural ya. Dimana supranatural? Supranatural di seputar SMA Negeri Satu Plaret dan lingkungan SMA Negeri Satu Plaret. Memang ada ya? Tentu. Kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang tidak kita sadari. Dengan hal-hal lembut. Saya berarti berdampingan dengan hal-hal lembut. Dengan hal-hal jentel. Nanti kita akan membahas tentang seputar-seputar hal-hal yang manusia umumnya kadang jarang temuin. Berarti di sini juga mungkin ada yang indigo juga ya? Iya. Yang bisa melihat sesuatu atau mempunyai indrakan. Iya. Bukan hanya melihat, mungkin saja merasakan atau ada kejadian-kejadian unik. Atau mungkin menarik yang bisa kita jadikan pelajaran nanti di sana. Nah, selain dari sudut muram juga nanti kita punya namanya Semanpel Weekly. Semanpel Weekly. Semanpel Weekly ini adalah report selama satu minggu penuh di SMA Negeri Satu Plaret. Apa saja sih hal-hal yang telah terjadi selama satu minggu penuh di SMA Negeri Satu Plaret ini? Jadi semacam selayang pandang lagi. Iya betul, selayang pandang. Pelepas Rindu. Mungkin untuk kenang-kenangan kali ya? Iya, untuk kenang-kenangan. Nah, di sana nanti kita akan melihat bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung selama satu minggu itu. Terus ada kejadian-kejadian apa? Atau ada hal menarik apa? Hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran apa? Nah, nanti kita akan bahas di Semanpel Weekly. Berarti siswa dan juga berikut guru-gurunya? Iya, yang terlibat siswa dan guru-gurunya dan seluruh warga SMA Negeri Satu Plaret. Oh, bisa juga berarti TU-nya, pedagangnya, bahkan mungkin nanti ada tamu-tamunya juga ya? Iya, boleh. Biasanya itu suka ada mahasiswa-mahasiswa yang di luar. Iya. Kayaknya Pak Jol kalau sudah ada mahasiswa. Iya, agak seger ya. Agak seger. Jeji mata. Jeji mata. Jeji mata dan melebarkan sayap. Waduh. Oke. Selain itu? Selain itu nanti kita ada review soal. Review soal ini bukan hanya dari guru saja, jadi nanti ada juga dari siswa bagaimana kiat-kiat menaklukan soal-soal yang membunuh atau killer. Nah, itu dia. Nih, saya dapat penyanyi buat Pak Jol. Iya, boleh. Soal apa yang menurut Pak Jol paling susah? Pelajarannya ya? Jujur ya, karena ini bulan Ramadan. Nanti saya akan lihat nilainya tuh. Oke, matematika. Kenapa matematika? Because I think matematika is the most difficult major for me. Tapi matematika juga kan bisa mengasah kekelitian. Tentu, tentu. Saya senang belajar matematika, cuman struggle-nya itu lebih daripada ketika saya belajar pelajaran yang lainnya. Jadi harus ekstra. Ekstra. Usahanya harus lebih gitu, double. Padahal sekarang ini kan di lingkungan kita sehari-hari sudah ada matematikanya loh. Oke. Matematikanya kita bisa, kita menghitung. Ataupun ya tadi jarak dari sekolah ke sini juga kan ada matematika. Oh iya, sholat juga ya ada matematikanya juga ya sehari yang kita. Sholat, misalnya sholat subuh. Ada dua. Berarti sehari biasa berapa rok atau? Dua dong. Oh maksudnya itu subuhnya aja kan? Enggak subuhnya. Oh semuanya, semuanya tuh. Bener ya ternyata matematikanya. Oh iya, karena saya langsung to the point ya. Tapi memang sih matematika itu ya sebagian siswa itu sangat berat mungkin ya. Iya. Banyak juga siswa di sini ketika mengerjakan soal matematika itu banyak yang mukanya udah muak, kadang bad mood. Kadang mungkin mereka sampai kelelahan karena tadi menghadapi soal-soal yang berat itu. Iya, tapi bukan berarti kita harus takut ya dengan itu. Nah itu dia, sesuatu yang kita tidak suka jangan dijauhkan. Iya betul. Tapi harus kita dalam selami. Selami, iya. Selain matematika, kelajaran apa yang Pak Jo sangat-sangat suka? Sangat suka language tentunya, bahasa. Bahasa. Iya, saya sedang berhadapan dengan guru bahasa nih. Bahasa apa? Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Tapi, kalau menurut saya ya. Iya. Soal yang paling susah itu bahasa loh. Oh iya? Kenapa? Lihat dong, teksnya panjang. Begitu ada pertanyaan, tek, sedikit. Eh jawabannya, seuprit. Padahal kita baca teksnya juga dong. Iya lah. Effort membacanya itu yang lebih susah ya. Nah itu dia. Nanti kita akan bahas di review soal ini ya. Bukan hanya dari sudut pandang guru saja, tapi nanti akan ada juga sudut pandang dari siswa. Oke, agar lebih dinamis ya. Nah, selain itu nanti juga ada semantel kustik. 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 Kustik itu, nene, 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 nene. Begitu? Iya. Jangan salah arti dengan tahlilan ya. Kustik itu ya. Itu yang biasa dibenseng gitu. Iya, emang kustik. Bungkusan letik gitu. Bungkusan letik. Bungkusan gede, kusda. Nah, nanti kita di sana akan membahas tentang kustik ini. Nah, di sana kita akan membahas tentang musik-musik yang akan dibawakan oleh warga Semantel. Kapar-kapar yang dinyanyikan oleh warga Semantel. Kita lihat ada musisi apa sih yang berbakat di Semantel. Banyak sekali tentunya. Bahkan mungkin yang trendy sekarang ya, jendelanya jendelanya apa. Mungkin juga padahal siswa-siswa SMA Playred ini sangat banyak yang berbakat. Iya. Bertalenta ya? Iya, itu. Khususnya dari suara tuh. Bagus-bagus lah kita mereka bernyanyi. Dan mungkin juga mencakup guru-gurunya nih. Oke. Guru-gurunya juga tadi banyak yang menyanyi juga. Bahkan mereka piawai menggunakan art musik. Oh, oke. Bermain instrumen ya. Nah, itu juga. Wow, keren ya. Selain jadi guru, tapi beliau-beliau juga bisa menjadi role model ketika sedang bermain musik ya. Iya, iya. Tapi ini, ngomong-ngomong kapan nih jadwalnya? Oh, iya. Jadwalnya, kita akan informasikan juga ya. Jadwalnya ini, si podcast besok libur ini akan tayang seminggu satu kali. Satu kali. Tepatnya, hari Sabtu. Sabtu. Iya. Tungguin, pantengin pokoknya ya. Harus dong. Dan sebelum itu, kita juga ada anaknya dari podcast besok libur ini. Anaknya ini, si sudut muram itu sebelumnya. Yang akan tayang pada hari Kamis Malam Jumat. Iya. Malam Jumat ya? Identik dengan horror-horrornya. Oh, nightmare. Eh, tapi ngomong-ngomong kita belum punya ini loh, jargonnya loh Pak Jul. Oh iya. Kita belum ada jargon pakemnya kita ya. Besok libur ini gimana ya. Nah, sementara jargon kita ini kan sebagai ciri khas kita ya. Nah, kita menantang kalian semua. Nah, itu dia. Warga Semanpel. Siapapun itu yang boleh terlibat. Mau guru-gurunya, mau TU-nya, mau penjaga sekolahnya, mau bapak satpamnya. Siapapun itu, siswa-siswinya tentunya itu yang paling utama. Iya, biar lebih kreatif ya. Biasanya kalau anak muda itu lebih inovatif kan. Iya, lebih inovatif. Kita tunggu dan kita yakin bahwa kalian punya jargon yang menarik tentang podcast besok libur. Jadi, kalau misalnya punya jargon mereka dikirimkan kemana dong? Nah, nanti jangan risau, jangan bingung. Kalian langsung saja pantengin email yang ada di deskripsi box kita, nanti di Youtube kita. Langsung saja kirimkan email ke sana ya. Dengan subjek jargon podcast besok libur. Nama kalian dan kelas kalian. Kalau misalkan kalian siswa ya. Kalau misalkan bukan siswa, namanya saja cukup. Namanya saja cukup. Kalau sementara kan kita, besok libur. Yes. Senang ya. Nah, ngomong-ngomong besok libur juga, nanti orang yang mempunyai jargon ini, yang menjadi pemenangnya, yang menarik tentunya jargonnya ya. Komunikatif juga tentunya, nanti akan mendapatkan hadiah spesial. Dari wordnya ya. Dari word. Ya, terutama mungkin akan ditampilkan juga. Oh, tentu. Bagi narasumber. Tentu, itu kan kekayaan intelektual ya. Bahkan mungkin originalitas ya. Yang menjadi originalitas. Jadi, mereka untuk membuat jargonnya, lebih baik ciptaan sendiri. Iya, tentu. Ciptaan sendiri, tidak duplikat dari manapun, tidak parapres dari manapun. Kalian membuatnya original atau asli dari karya kalian sendiri. Terkait itu juga, kenapa sih namanya podcast besok libur ini? Nah, kenapa tuh ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Besok libur. Tadi, kalau besok libur, kalau kita sudah mendengar libur, pikiran kita sudah represi. Happy ya? Nah, mungkin ya broadcast ini juga untuk, supaya siswa-siswi ataupun siapa saja yang menyaksikan broadcast ini akan terlihat santai dan juga menghibur. Iya, betul. Relax ya. Jadi nanti kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, mendapatkan insight-insight baru, tapi dengan kondisi yang relax, kondisi yang nyaman, yang asik. Karena tadi besok libur, orang setiap mendengar kata libur pasti happy kan? Bentuk ya, ibu bapak gurunya pun happy, nanti semuanya warganya pun happy. Oke, dan jangan lupa ya, untuk membuat konten kita lebih baik lagi nanti ke depannya, jangan lupa ya, cara mendukungnya itu selain menonton, kita juga perlu subscribe dan like. Jangan lupa loncengnya, loncengnya. Dan lonceng notifikasinya, tolong diaktifkan agar tidak kehilangan berita terbaru dari podcast besok libur by Semanpel TV. Channelnya Semanpel TV. Tinggal di searching saja Semanpel TV, nanti langsung di subscribe saja. Nah, sebelum itu saya punya pantun. Apa pantunnya? Memang luar biasa, berbahasa ini. Apa itu? Aduh, saya agak deg-degan juga ya ini ya. Pasti pakai jalan-jalan nih? Enggak, enggak. Oke. Memakai scribes untuk luluran. Takat. Jangan lupa subscribe, besok libur! Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Salam besok, libur! Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. 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 Terima kasih.